Iya sebenarnya rezeki itu banyak sekali jadi seorang pingin punya jodoh itu bisa kalau mendapatkan nanti rezeki bisa Seorang yang sudah berjodoh sudah menikah kemudian dia pingin punya anak itu juga jalan rezeki Seorang yang lulus pingin bekerja dia menginginkan rezeki dan bentuk harta Seorang yang sudah punya anak suatu keluarga punya anak kecil-kecil pingin keluarganya sakinah memodah warahma itu rezeki juga Rezeki itu sebenarnya banyak termasuk dalam perjalanan namanya kita dari rumah ke arah masjid ini itu juga rezeki dari Allah Ta'ala Nah inilah sebenarnya bahwa semua yang terjadi itu sebenarnya rezeki dari Allah Ta'ala apapun bentuknya itu rezeki dari Allah Ta'ala Tetapi memang sebagian dari kita itu membedakan namanya rezeki itu berhubungan dengan harta itu bagi orang-orang yang belum paham Padahal rezeki itu banyak sekali rezeki itu banyak sekali Musibah bagi seorang yang beriman bagus itu rezeki Musibah bagi seorang yang beriman bagus itu rezeki Jadi dia memandangnya itu dengan satu dalil saja cukup bahwa musibah itu memang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita karena dosa kita Itu rezeki Rezeki yang bagaimana? Rezeki sehingga Allah itu dengan sayangnya kepada kita memberikan musibah kepada kita agar kita kembali ke jalan Allah Nah itu itu kalau sebagian besar dari para ulama bilang itu ilmu tasawuf Jadi semua yang terjadi pada kita itu rezeki boleh ya Tapi yang kita amati adalah rezeki yang normal-normal aja Walaupun sebenarnya ke situ juga harusnya sama Rezeki bagi orang-orang tertentu ini biasanya diminta Diminta Didahulukan Dipercepat Nah ini Bagi seorang muslim itu tidak paham bahwa yang seperti-seperti itu berdampak nantinya Bahwa Allah itu yang mengatur rezeki Betul Kita ada ihtiar Nanti Allah yang mengatur ihtiar kita Betul Nah bagaimana Allah itu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya Baik yang muslim maupun yang non-muslim Itu Allah sudah mengatur semuanya Nah salah satu jalan yang harus kita ketahui Nah ini ya Ini ada dalam surat Azariyat ceritanya seperti ini Wafis sama iris bukum wa matu adun Jadi Di langit ada jalan rezekimu Dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu Nah di langit itu ada jalan rezeki kita Bagaimana kita itu mendapatkan rezeki itu turun kepada kita Nah Allah di dalam surat Azariyat masih menceritakan Innahumka nuqabla talika mushinin Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan Nah Sebenarnya Quran ini Dalilnya sangat jelas Jadi untuk menjadikan rezeki tersebut turun kepada kita Itu harus berbuat kebaikan kita di dunia Nah bagi orang-orang muslim berbuat kebaikannya apa? Yang pertama pada Allah yang akan memberikan rezeki yaitu sholat Ya Kewajiban kita adalah sholat, berpuasa, baca Quran Dan sebagainya yang kita kerjakan sehari-hari Kemudian berbuat baik itu apalagi yang paling dekat Yang itu bisa menjadikan amal sholat besar apa? Berbuat baik kepada ibu bapak kita Ya Berbicara yang baik Berkata-kata yang baik Nah Kemudian Jangan punya suuzon pada ibu ayah kita Kalaupun ibu ayah kita memerintahkan kita Tidak keluar jalur agama Turuti Kalaupun mama tidak sependapat Dengarkan aja Kalau beliau marah Dengarkan aja Dengarkan kalau saya gitu ya Karena Kita memang tidak boleh berkata ah pada beliau Jadi dengerin aja Tidak apa-apa Kalau momennya seseorang anak bilang Habis dia salah Ibuku salah Ayahku salah Ini kan napsumu yang keluar Kalau kita mau betul-betul ajalan Allah Ta'ala Dengerin Tidak apa-apa Nah pada waktu Seorang anak mendengarkan ayahnya atau ibunya yang salah Ngomong terus Itu amal sholat bagi si anak Dia mau menerima sesuatu Itu ikhlas Tapi kalau itu dibantah Dia menyalahi firman Allah Nah ini resiko nanti Di masa belakangnya Nah inilah yang jarang diketahui oleh orang Kemudian apa Apalagi selain berbuat baik Kepada ibu bapak Kepada saudara-saudara kita Kemudian apalagi Ya kepada orang-orang tua di sekitar kita Kepada teman-teman kita Sebenarnya itu menjadi jalan Nah kemudian Dalam dalil Quran Ini masih dalam surat Hazariat Menceritakan lagi Jadi Mereka yang menyedikitkan tidur di waktu malam Menyedikitkan tidur di waktu malam Ini sebabnya dari ayat ini adalah Pada waktu dulu Ini Rasulullah itu sejak Apa namanya Pagi sampai petang itu Beliau bekerja Kemudian malam harinya Memberikan nasihat Dengan ayat-ayat Quran Nah orang-orang Atau sahabat-sahabat beliau Yang mau mendengarkan Nasihat-nasihat inilah Yang dianggap oleh Allah Ta'ala Masuk ke situ Jadi Orang yang menyedikitkan tidur Di waktu malam Untuk mendengarkan Tauziah beliau Untuk mendengarkan Nasihat beliau Siapapun orangnya Nah Orang ini itu Insya Allah Jalannya ada Untuk mendapatkan rezeki Akhirnya pada waktu kita itu Ada dalam taklim Akhirnya kita berkenalan Satu dengan yang lain Akhirnya disitulah mulai Ada hubungan Ekonomi Mau ngobrol ini Akhirnya terjalin Nah Ini maksud Allah Ta'ala Kemudian Apa lagi Yang termasuk Bisa mendatangkan Jalan rezeki itu Datang kepada Seseorang muslim Di penghujung malam Mereka senantiasa Mohon ampun Nah Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala Bahwa dalam penghujung malam Ini maksudnya adalah Sholat sunnah malam Kiamulail Kan gitu ya Atau kita yang sering Ya sudah Sholat sunnah ta'ajud Tidak apa-apa Ini dikatakan Bahwa orang yang Senantiasa mohon ampun Berarti orang yang Melakukan sholat Malam ini Dia hanya Memohon ampun aja Atas kesalahan Kesalahan Terus menerus Nah Orang inilah yang Disorot oleh Allah Ta'ala Karena orang ini Kalau memang betul-betul Tahu Dan dia hanya Mohon ampun Biasanya sudah tahu Karena yang tidak tahu Dia mintanya macam-macam Di sholat sunnah ta'ajud Tanyain aja Bapak-bapak sama ibu-ibu Di sholat ta'ajud itu Minta macam-macam Nah Sebenarnya kan Allah Menceritakan Banyak hajatnya Iya banyak Allah itu Hanya menginginkan Yang Mohon ampun Oh tapi Nafsu ini Tidak kuat Maunya diledakin Akhirnya Ya Allah Aku mohon Kepadamu Agar ini Ya Allah Ini aku Ada proyek Anak ini Ya Allah Aku ini Semuanya disebutin Ya sudah Tidak apa-apa Kalau saya cerita Ya sudah Tidak apa-apa Itulah manusiawi Boleh Masih boleh Tidak ada persoalan Tetapi Yang diinginkan Oleh Allah Ta'ala Adalah Mohon Ampun Kan jelas sekali Nah Inilah sebenarnya Harus kita Kerjakan Sehari-hari Nah Rezki nanti Dia akan diberikan Setelah itu Kita kerjakan Kemudian kita Ada ihtiyar Ya ihtiyar Kita jalanin Tunggu Sebagian dari Saudara-saudara kita Baca nih Akhirnya Tidak kuat Akhirnya Ini kurang Ini dagangan sepi Akhirnya Bacalah surat wakiyah Nah surat wakiyah Dibaca itu Untuk apa Isinya Tidak ada rezekinya Surat wakiyah Kan gitu Isinya malah Kiamat Menakutin Nah Ini juga harusnya Diketahui Bahwa Yang membaca begini Akhirnya Membaca Quran Niatnya sudah Bukan nilai ta'ala Membaca Quran Sudah niatnya Untuk mencari Rizki Menambah Rizki Padahal dari Dalilnya Tidak ada Seperti itu Kenapa itu Tidak ada Karena yang saya tahu Ini biasanya Yang begitu-begitu Ada di Mujarobat Bukan di Dalil hadis Nah Sebagian besar Dari saudara-saudara kita Itu Ngambil Di Mujarobat Itu diambil Mujarobat itu Bukunya segini Tabelnya Jadi itu banyak Ayat-ayat yang Fadillah ini Fadillah ini Wah ada semua Nah itulah yang diberikan Oleh sebagian Banyak para Ustadz ini Akhirnya Itu akan malah Jadi Kalau dibilang Menyesatkan dari sisi Akhiratnya Ya Tapi kalau Menyesatkan dari sisi dunia Tidak kelihatan Karena yang dibaca Quran Padahal Kalau baca Quran Harusnya niatnya Lillahi ta'ala Tidak kelihatan